13 Orang Terkonfirmasi COVID-19, Ambon Kembali Ke Zona Kuning Kota Ambon kembali turun ke zona kuning setelah 13 orang warga kembali terkonfirmasi COVID-19 sampai dengan hari Kamis 27 Januari, yang kini menjalani rawat inap pada beberapa rumah sakit di wilayah Kota Ambon. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon, Wendy Pelupesi, saat diwancarai tim DMS Media Group di Balai Kota Ambon Jumat 28 Januari. Diakui Pelupesi, sejak Senin yang lalu sampai dengan saat ini, Kota Ambon mengalami peningkatan jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19, di mana pada awal hanya satu kasus terkonfirmasi sejak hampir lima minggu Kota Ambon terbebas dari kasus COVID-19, namun hingga Kamis ditemukan 13 kasus terkonfirmasi COVID-19. Ditanya, apakah dari 13 pasien yang terkonfirmasi COVID-19 tersebut adalah pasien yang positif terkena varian baru yakni Omikron? Kadis menjelaskan, belum dapat dipastikan. Karena sampel dari para pasien masih dilakukan pemeriksaan dan hasilnya belum dikeluarkan. Pihak dari BPKL telah mengambil sampel para pasien untuk diperiksa di Balai Penelitian di Jogja. Mengingat pemeriksaan di Jogja lebih cepat, karena di Balai Badan Kesehatan banyak daerah yang mengirim sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk mengetahuinya. Pihaknya, kata Pelupesi, masih menunggu apakah ke-13 orang ini terkonfirmasi virus varian Omikron atau tidak. Warga diingatkan harus selalu waspada karena terjadi peningkatan kasus yang dalam 4 hari cukup banyak di Kota Ambon. Dan dari 13 orang terkonfirmasi positif tersebut, semuanya belum melakukan suntikan vaksinasi COVID-19. Sehingga kemungkinan mereka dengan mudah terpapar COVID-19. Kita menunggu apakah varian Omikron atau tidak, tapi tetap kita selalu waspada. Karena terjadi peningkatan kasus dalam 4 hari saja sudah 13 dan kita belum tahu hari ini nanti berapa kasus lagi. Jadi, oleh karena itu tetap ketung waspada, protokol kesehatan. Dan yang paling penting adalah vaksinasi lengkap. Karena sebagian besar yang terkonfirmasi itu adalah mereka yang belum vaksinasi. Lebih lanjut, Kadis menambahkan meningkatnya kasus terkonfirmasi dalam 4 hari belakangan ini membuat zonasi Kota Ambon kembali dari zona hijau ke zona kuning. Untuk itu, vaksinasi lengkap harus dilakukan oleh warga. Sehingga ketahanan tubuh akan lebih kuat dan dapat terhindar dari virus COVID-19.